Pemirsa Mas Suwapapua yang tergabung dalam Pemirsa Mas Suwapapua Sejawa dan Bali telah melakukan demonstrasi damai depan kantor DPR RI pada 9 Februari 2022 dengan tegas menolak segala bentuk pembahasan terkait penambangan emas Blok Wabu di Intanjaya, Papua. Mas Suwapapua mendesak pemerintahan Jokowi dan DPR RI membentuk tim untuk investigasi dan adili pelaku yang terlibat di balik operasi tambang Blok Wabu. Mas Suwapapua juga mendesakkan polisian hentikan kriminalisasi aktivisam Haris Asar dan koordinator kontras Fathia dan mendukung Haris Asar dan Fathia membuka keterlibatan Menko Kemartiman Luhut Binsar Penjahitan. Dalam aksi tersebut Mas Suwapapua menuntut 12 tuntutan kepada pemerintahan Jokowi. Pada kasus rencana tambang emas di Blok Wabu, kajian jebat ini bincangkan terdapat 5 aparat militer TNI Polri. Kelima nama tersebut berasal dari 3 nama entitas perusahaan yang berbeda. Tetapi masih satu naungan di bawah holding perusahaan tambang Indonesia, yaitu Main ID. Dalam entitas GTV sebagai perusahaan yang milik konsesi sebelumnya di Blok Wabu, ada nama perawirawan Deni Hinsa Sipurya atau yang disingkat AS sebagai komisaris GTV. Pada 2015 sampai 2017, AS merupakan tim perlawan Cakra 19, pemenangan Presiden Jokowi pada 2019. Perusahaan yang ditunjuk untuk menggarap bahan konsesi PT di Blok Wabu yang dikembalikan ke pemerintah Indonesia adalah PT Antap. Dalam kajian jebat, mencatat ada dua nama aparat militer diantam, yakni pernairawan TNI Agus Surya Bakti dan komisaris Jenderal Polisi Bambang Ternawi Wibowo. Di antam, Agus Surya Bakti menjabat sebagai komisaris utama, sementara Bambang Ternawi Wibowo merupakan komisaris. Di samping itu, Bambang Ternawi Wibowo juga tercatat masih aktif menjabat sebagai sekretaris utama Badan Intelijen Nasional. Sementara di tubuh Mainai ini, ada nama pernairawan TNI Doni Monardo sebagai komisaris utama dan pernairawan Muhammad Munir sebagai komisaris independen. Sampai saat ini, Muhammad Munir juga tercatat berkipra sebagai ketua Dewan Analisis Strategis Badan Intelijen Negara. Keberadaan pernairawan dan anggota aktif militer TNI Polri di perusahaan merupakan bentuk bisnis militer Kaki Dua. Karena itu, sulit untuk tidak menduga bahwa ada kepentingan ekonomi di balik seranggayan operasi militer ilegal di Intan Jaya. Pengalaman buruk yang dihadapi Reket Intan Jaya, kami mahasiswa tergabung dalam form mahasiswa Papua Sejawa dan Bali telak Blok Wabu mendesak Satu, dengan tegas menolak segala bentuk tambah hasil yang terkait penampangan emas Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Dua, menesak kubilu Papua Lukasen Mb, segera mencabut rekomendasi SK nomor 560-1162 Garis Miring Fit yang ditunjukkan kepada diri terutama Mining Indonesia atau Main ID. Dua, menghubung pensat pandai kita bertanggung jawab atas kematian masyarakat sepul yang berjatuhan di Intan Jaya demi kepentingan operasi tambahan Blok Wabu. Empat, untuk menggunakan aparat militer berlebihan demi kepentingan keamanan bisnis tambahan Blok Wabu. Lima, baterai segera menuruti baterai SD untuk mencabut kerizinan tambahan Blok Wabu PT. Antam dan Inalu. Enam, kepolisian, hentikan kriminalisasi aktivis HAM, Haris Asar dan Fatia, Koordinat Fatia, Pauli Dianti. Tentu, kami mendukung Haris dan Fatia dalam membongkar keterlibatan militer Lord Luhut di operasi tambahan Blok Wabu Intan Jaya. Kelapan, mengutuk keras erit-elit yang menyatasnamakan rakyat Intan Jaya demi operasi tambahan emas Blok Wabu. Bupati Panyai, Timika, kami menolak dengan tegas pertemuan audisi yang akan diselenggerakan di Jakarta pada Rabu 9 Februari 2020 yang sudah ditunda dalam waktu selanjutnya. Sembilan, kami mendesak BPR RI untuk segera bentuk tim agar langsung dengan pendapat LDP dengan masyarakat Intan Jaya. Sepuluh, mendukung pernyataan Bupati Natali Sabuni menolak operasi tambahan emas Blok Wabu di Intan Jaya. Sebelas, PT. Yang Tan dan Inalung, Ruhut Binsah Pandaitan bertanggung jawab atas pengusiran dan kematian rakyat di Intan Jaya akibat operasi penyamanan tambahan emas Blok Wabu. Blok Nas, aparat hentikan penggunaan fasilitas segala sebagai markas operasi. Medan Juan, 9 Februari 2022.